Oke guys, welcome back to my channel Devaunet Nah, untuk di video kali ini guys Aku bakal kasih tutorial Gimana caranya ngebuat animasi Dan untuk kali ini Aku animasinya menggunakan aplikasi Supermi ya guys, jadi kalian bisa dengar dulu Di Playstore Nanti disini, selain menggunakan aplikasi Supermi, kita juga menggunakan aplikasi Pixel Up, lalu untuk Animasi mulutnya Kita menggunakan aplikasi KM Master Jadi seperti apa Kelengkapan dan tutorial lengkapnya Tonton videonya sampai habis Klik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya Share video ini ke teman-teman kalian ya Oke guys, jadi kalian masuk dulu Ke aplikasi Supermi, pilih Mail, lalu disini kalian boleh pilih Muka atau tekstur wajahnya Disini juga ada Bagian rambutnya, jadi kalian bebas Mau pilih rambut yang seperti apa Menyesuaikan saja Karena disini sudah ada semua Jadi kalian tinggal pilih aja ya guys Lalu setelah kalian sudah sesuai Kira-kira mana Lalu kalian klik OK aja Nah nanti untuk disini Fiturnya banyak ya Bukan hanya tipe rambut Tapi dia juga ada tipe mata Terus tipe alis Terus hidung, mulut, kuping, kumis Dan lain sebagainya Bahkan juga ada tangan Dan untuk disini kita buat dulu Backgroundnya transparan ya guys Jadi setelah kita sudah buat transparan Menyesuaikan pilih baju mana yang cocok Kira-kira nanti untuk kalian pilih Jadi disini sesuka hati kalian ya Jika semuanya sudah oke Kalian tinggal klik save aja guys Di sudut pojok kanan bawah Nah untuk disini kita buat dulu Untuk edisi mulutnya Nah untuk disini kita buat yang Mulutnya diam dulu Lalu kita klik save Lalu setelah save Kita buat yang vokalnya A Lalu vokalnya A Kita save lagi Lalu untuk vokal yang I Lalu untuk vokal yang I Disini kalian bisa menyesuaikan ya Lalu disini kalian sudah oke Lalu klik save Yang vokalnya O ya guys Jadi yang vokalnya O itu Kita pilih lagi Dengan cara yang sama Setelah itu kita save Setelah kita save Kasih nama Selesai Nah setelah semuanya selesai Untuk vokal EO nya Lalu untuk disini Kalian harus buat animasi yang pakai tangan Lalu kalian pilih tangan yang ini Save Lalu pilih yang jenis satu lagi Misalnya yang ini Lalu kalian save kembali Kita coba masuk ke aplikasi pixelab ya guys Oke ini sudah masuk ke aplikasi pixelabnya Ini yang teksnya kalian hapus dulu Lalu kalian transparankan dulu backgroundnya Klik tanda panah di atas Klik from gallery Pilih salah satu gambar yang seperti ini aja Tujuannya hanya kita untuk mengambil gambar mulutnya ya guys Jadi tidak semuanya Nah caranya Klik eraser Lalu klik yang di nomor 2 nya Nah untuk disini perbesar aja dulu guys Nah untuk disini perbesarnya Setelah kalian udah oke Tinggal ambil deh mulutnya Lalu kalian klik simbol yang ini Lalu klik yes Lalu kalian save terlebih dahulu ya guys Nah hal ini bisa kalian lakukan dengan cara yang sama Untuk tipe 3 gambar yang lainnya Jadi caranya sama banget ya guys Jadi gak usah bingung Jadi tadi setelah semuanya selesai Masuk lagi ke halaman utama pixelab Buat transparan dulu ya guys Untuk backgroundnya Lalu pilih tuh Yang potongan mulut yang kalian ambil Nah kalian kan itu masih ada putih-putih ya Di atas mulutnya Itu yang akan kita hapus guys Dengan cara Kalian klik dulu Yang segi 6 ini Lalu klik Eraser color Lalu enable nya Lalu klik yang tanda panah itu Sesuaikan warna mana yang mau kalian hapus guys Lalu setelah sudah oke Nah sudah sesuai warnanya Lalu klik yes Lalu klik oke Lalu di save ya Nah hal ini bisa kalian lakukan Dengan cara yang sama Dengan cara yang sama Kepada 3 gambar selanjutnya Oke kalau begitu Untuk disini Cara yang selanjutnya Aku percepat aja ya guys Jadi biar kalian gak terlalu Menunggu lama Jadi aku percepat Sampai di tahap Animasi Masuk ke kain master nya Oke Check it out Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton Pilih lapisan Rapisan warna putih tadi Sebelumnya karena harus ubah dulu menjadi warna hitam warna hijau ya guys caranya udah aku jelasin di video yang sebelumnya Nah untuk warna hijau ini tujuannya karena nanti kita akan menggunakan sistem green screen btw untuk gambar mulutnya udah kita hapus tadi pikiran yaitu kita sesuaikan kita susun di kain master sebelumnya jadi cara nyusun itu akan seperti ini ya guys jadi kalian susun sampai mulutnya bergerak ya jadi untuk susunan timenya juga enggak usah yang terlalu lama banget cepat-cepat aja karena pada saat kita ngomong kan dia juga mulutnya agak ngomongnya cepat gitu ya Nah setelah itu ini kita anggap dipercepat aja ya guys jadi jadinya seperti ini dan kalian bisa lihat juga hasilnya akan seperti ini ya jadi dia ngomongnya agak lebih cepat ya selamat menikmati masuk lagi ke halaman baru kayak master pilih lapisan lalu pilih animasi yang tanpa mulut lalu kalian sesuaikan saja nah dia untuk dilapisannya ini misalnya kalian geser di sebelum mana oke di situ kan tanpa mulut nah tadi yang mulut animasi kan sudah kita buat ya di sebelumnya jadi kalian tinggal masukin aja tinggal timp aja Nah untuk ngilangkan izonya itu kita pakai kunci Chrome guys lalu diaktifkan dan dilakukan jadi sesuaikan saja posisi letaknya nah jadi dia kira-kira seperti ini guys nah by the way untuk animasi mulutnya kalian panjangkan aja sesuai durasi dari videonya jadi untuk basic videonya kalian sesuaikan saja guys jadi kalian tinggal tunggu dan tinggal untuk ngikat deh dan selesai selamat menikmati disini guys kalau untuk yang posisi diam pada saat kita mengisi dubbing suara akan kita diam tuh gimana cara cara untuk membuat diamnya jadi kalian tinggal timpa aja mulut yang diam itu di mulutnya jadi menyesuaikan jadi tinggal seperti ini tinggal kalian timpa jadi dia akan diam sepertiga setelah diam menyesuaikan saja sepertinya sampai jumpa di video selanjutnya sepertinya sampai jumpa di video selanjutnya sepertinya sampai jumpa di video selanjutnya sepertinya sampai jumpa di video selanjutnya